Progres pengerjaan proyek MRT Tamrin Monas capai 69 persen. Gibran terbitkan surat edaran imba warga tak konsumsi daging anjing. Anomali hasil si rekap picu aksi kritik di Yogyakarta. Selamat siang pemirsa dan menyaksikan Gilas Nusantara siang Rabu 21 Februari bersama saya Cahya Sari. Tiga kabar terbaru telah kami siapkan untuk menemani jeda istirahat Anda siang ini. Kita awali kabar dari progres pembangunan proyek MRT CP201 Stasiun Tamrin dan Monas fase 2A yang telah mencapai 69 persen per 25 Jadwari 2024. Pekerjaan proyek saat ini meliputi pengecoran lantai dasar dan pembuatan fondasi di stasiun. PT MRT Jakarta Perseroda menyebutkan pembangunan CP201 Stasiun Tamrin dan Monas fase 2A MRT per 25 Januari 2024 telah mencapai 69 persen. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyad dalam Forum Jurnalis MRT di Jakarta selasa 20 Februari. Tuhiyad merinci progres pembangunan yang digarap pada CP201 ini termasuk tahap pekerjaan pembangunan gate atau pintu masuk Stasiun Monas di Jalan Museum. Yang menambahkan yang saat ini sedang dilakukan meliputi pekerjaan pengecoran lantai dasar dan pembuatan fondasi di stasiun. Namun kalau kita breakdown per segmen itu CP201 dari Bundaran HI sampai dengan Harmoni itu sekitar 69 persen tadi. Kemudian dari Harmoni sampai dengan Mangga Besar itu kurang lebih sekitar 25 persen dan dari Mangga Besar sampai dengan Kota itu kurang lebih sekitar 45 persen. Nah itu secara segmen. Kemudian ditambahkan tunnel yang membentang tersambung dari Bundaran HI itu sudah sampai nyambung ke arah Harmoni baik kiri maupun kanannya. Fase 2A MRT Jakarta ini menghubungkan Stasiun Bundaran HI hingga Kota sepanjang 6 km. Fase ini terdiri dari 7 stasiun bawah tanah yaitu Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Stasiun Kota. Ditargetkan segmen Bundaran HI Harmoni selesai pada 2027 dan segmen Harmoni Kota ditargetkan rampung pada 2029. Dari Jakarta, Azfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Selanjutnya wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka menerbitkan surat edaran berisi imbauan bagi masyarakat untuk tidak mengkonsumsi daging anjing. Pemerintah Kota Solo tengah mempersiapkan agar pedagang kuliner olahan daging anjing beralih ke daging yang layak konsumsi. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menerbitkan surat edaran atau SE berisi imbauan bagi masyarakat untuk tidak mengkonsumsi daging anjing. Gibran mengatakan pemerintah kota Solo tengah mempersiapkan agar pedagang kuliner olahan daging anjing beralih ke daging yang layak konsumsi. Hal tersebut disampaikan Gibran usai meninjau lokasi proyek pembangunan museum budaya, sains, dan teknologi di Solo selasa 20 Februari. Gibran mengakui, aturan yang diterbitkan oleh Pemkot Solo terkait peredaran daging anjing itu baru sebatas SE yang sifatnya imbauan. Menurut Gibran akan lebih baik jika aturan itu diperkuat dengan adanya peraturan daerah atau perda. Ini treatmentnya untuk warung-warung yang berjualan daging anjing nanti akan kami berikan pelatihan untuk mengkonvert menuju untuk menjadi UMKM yang berjualan daging-daging yang inilah daging ayam atau daging salam. Berarti alih jualan ada? Arahnya ke alih jualan? Arahnya ke sana. Tapi ini hanya sebatas surat edaran. Dan ya akan lebih baik kalau diperkuat menjadi perda. Ya tapi nanti akan kami konsultasikan dulu dengan Pak Ketua DPRD. Gibran menambahkan tahun ini pihaknya akan memperkuat regulasi untuk mengatur larangan peredaran daging anjing tersebut. Hal itu dengan mempertimbangkan masukan dari warga dan komunitas pecinta anjing. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu terjadinya anomali atau penyimpangan penghitungan suara dari aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap Pemilu 2024 memicu tanggapan dan penilaian dari masyarakat. Aksi penyampaian kritik ini dikemas dengan penuh canda dan seni pertunjukan drama oleh masyarakat Yogyakarta. Temuan penggelemungan suara dalam proses rekapitulasi penghitungan suara pada pemilu yang baru lalu menjadi keprihatinan banyak pihak. Terjadinya anomali atau penyimpangan penghitungan suara yang dikeluarkan oleh aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap memicu tanggapan dan penilaian dari masyarakat. Seperti yang dilakukan masyarakat Yogyakarta yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan yang menyampaikan aspirasinya di halaman kantor KPU Daerah Istimewa Yogyakarta pada selasa 20 Februari. Aksi penyampaian pendapat ini dikemas dalam seni pertunjukan drama di mana pelaku aksi mengenakan seragam sekolah dasar dan menyebaratkan suasana kelas saat pelajaran matematika. Pelaku aksi juga membawa buku pelajaran matematika yang diserahkan kepada KPU. Aksi ini menjadi simbol dari kritik penggelemungan dan kesalahan penghitungan yang diterima dengan baik oleh KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami menuntut memilu di judil sesuai dengan konstitusi kita, sesuai dengan harapan masyarakat. Kalau terbukti kecurangan-kecurangan ini, maka kami mohon pemilu untuk pulang kembali. Ini sebuah bentuk kepedulian masyarakat Yogyakarta terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Bahwa pemilu itu bukan hanya kita dicobrol di TPS, tetapi justru setelah itu, masyarakat juga bisa mengawal proses pemilu sampai dengan tentas. Terjadinya anomali hasil rekapitulasi suara dipicu oleh kesalahan pembacaan sistem sirekap, terdapat angka numerik. Aksi penyampaian kritik yang dikemas dengan penuh canda ini berakhir tertib. Dari Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, saya akan kembali hadir menjumpai Anda dalam rangkaian Kilas Nusantara Malam Nanti, pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan kabar terkini dan menarik lainnya. Perbuali juga informasi Anda dengan mengunjungi laman antaranis.com, Youtube Antara TV Indonesia, serta akun media sosial kami. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!